Solusi untuk menghilangkan plek hitam khusus yang tidak mampu membeli skincare mahal. Bahan-bahannya pun sangat gampang, banyak di pasar, banyak di kedai, banyak di warung. Ambil daun sop 250 gram. Kalau nggak tahu ukuran 250 gram itu berapa, tanya saja sama yang punya warung, nanti dia jelaskan. Daun sop ini bisa menurunkan darah rendah, tapi di sini untuk skincare. Jadi daun sopnya dicuci, kemudian dimasukkan ke dalam baskom terlebih dahulu, kemudian dipetik-petik. Buang semua batang-batang yang tidak berguna ini. Video ini mungkin terasa membosankan dan panjang. Kenapa nggak aku perpendek aja? Kalau kalian mau yang pendek, cari aja nanti di shot. Karena ini akan kubuat versi pendek juga. Di sini kubuat panjang karena pihak Youtube ingin video yang panjang-panjang. Kalau panjang-panjang, nanti direkomendasikan. Makanya kalau kalian buat video, panjang-panjang aja bikin. Jangan dipercepat, ya kan? Mau orang bosan nengok, mau orang malas nengok. Yang penting videonya panjang. Nanti video kalian akan dipromosikan dan itu akan meningkatkan jumlah viewer kalian. Nggak juga ya. Videonya harus menarik. Aku nggak tahu ini menarik apa nggak. Ini memang sengaja kubuat panjang supaya mengerti dan nggak salah paham. Agar kalian bisa melakukannya secara detail. Karena udah kubuat pun kayak gini, masih banyak yang nanya. Setelah ini diapain ke kakak? Setelah ini diapain ke kakak? Banyak yang nggak mau nonton, langsung komen tapi nggak nonton. Padahal kalau mereka nonton, mereka nggak perlu tanya-tanya lagi. Karena udah di sini semua jawabannya. Setelah daun sop itu diapain tadi? Ya dicuci, siapkan lesung atau gilingan cabai atau gilingan apa. Karena ini nanti mau digiling. Kalau di blender, nanti rusak blender kalian. Daun sop ini bisa memang menghilangkan plek hitam asal tekun. Kalau kalian taruh di muka kalian, misalnya sampai setahun, dua tahun, hilangnya plek hitam kalian itu. Asal kalian hidup dari peperan matahari. Kalau dikasih campuran lain, lebih cepat. Kalau ditanya, daun sop lebih bagus mana sama daun jambu klutuk? Kalau jawabanku sih, daun jambu klutuk. Tapi kembali lagi ke kulit kita masing-masing. Ada yang cocok daun jambu klutuk, ada yang cocok daun sop. Kalau jenis kulitnya sensitif, dia lebih bagus pakai daun jambu klutuk. Kalau nggak sensitif, bagusan dia pakai daun sop ini. Kadang ada yang nanya sama aku, kenapa sih kakak? Kakak buat tutorial untuk plek hitam aja, yang lain-lain nggak? Kalau aku buat tutorial yang lain-lain, nggak ada yang nonton. Bahkan kalau aku buat untuk mengecilkan pori gitu kan, Aku buat judul mengecilkan pori. Dan benar-benar ampuh. Nggak ada yang nonton, nggak ada yang peduli. Makanya aku buat plek hitam. Jadi semua video aku di sini, plek hitam semua. Keriput, plek hitam, keriput, plek hitam itu-itu aja. Ya itu aja aku bikin supaya ada yang nonton. Apa kayak gitu? Enggak. Ya supaya bermanfaat, ya kan? Kita buat pun tutorial, tutorial yang bagus, tapi nggak bermanfaat ngapain? Ya mending ini aja sih. Karena 99% perempuan di kita di Indonesia itu cenderung terkena plek hitam. Mereka yang nggak kena plek hitam, yang pertama gara-gara duitnya banyak dia perawatan. Yang kedua karena dia memang di rumah terus nggak kena matahari. Ya kan? Ada juga yang memang kulitnya dari bauan lahir nggak pernah kena plek. Makanya dia nggak kena plek hitam. Jadi kalau memang nggak punya duit untuk membiayai muka, ya nabung. Tapi kalau nabung pun nggak ada yang mau ditabung, udah lakukan aja yang dipijok ini. Ini daun sopnya setelah ditumbuk, setelah masukkan ke dalam apa itu namanya batu-batu kayak gini, baru ditumbui sampai betul-betul halus. Kalau capek istirahat dulu, gantian sama suami, sama anak, sama mertua, sama menantu, tumbuk lagi. Nanti bisa kan dipakai satu keluarga, weh. Ini sampai betul-betul halus dia. Sayangkali kalau masih kasar kita angkat, baru kita saring. Nggak keluar nanti semua sari-sarinya. Harus sabar, weh. Sabar. Makanya kalau nggak mau kayak gini, ya harus banyak duit lah. Kalau banyak duit, tinggal ke klinik kalian. Saat mengerjakannya ini, kalian harus menggunakan sarung tangan. Minimal tangan kalian itu harus betul-betul bersih. Cuci dulu pakai rinso, pakai deterjen, pakai sabun labboy, pakai betadine direndam. Baru kalian kerjakan. Nanti masuk kuman-kumannya cepat basin, marah kalian. Kemudian setelah ditumbuh halus, disaring, bisa gunakan saringan. Bisa gunakan saringan cawat, sempak, singlet, kain tipis, kain lap-lap meja. Semualah bisa lah. Yang penting disaring. Pakai kain bikin, itu lebih bagus. Biar keluar semua. Kemudian diperas. Kalau kalian nggak tahu meras, bintang tetangga yang memeras, kalian suruh meras kalian. Cara memeras ini harus betul-betul diperas sekuat-kuat tenaga ya. Jangan tanggung-tanggung tenaganya. Kalau kalian nggak kuat tenaganya, makan dulu banyak-banyak. Kemudian peras. Kemudian ada bahan lain yang harus ditambahkan, yaitu aloe vera gel. Aloe vera gel ini banyak di toko sopi. Kalian bisa dapatkan di toko sopi bintia sop kalau mau yang asli. Kalau mau yang palsu ya cari saja di jalanan sana banyak. Di warung-warung pun sebenarnya ada ini. Kalau warungnya waras, kalau warungnya gila nggak jual kayak gini dia. Ambil dua atau tiga sendok makan aloe vera gel. Kemudian dicampur sama air apa tadi? Air bawang, air sop tadi. Lalu dikocok. Kalau kalian nggak punya ini. Kalau kalian kulitnya berjerawat, jangan tambahkan yang lain-lain. Cukup yang dua ini saja. Tapi kalau kulit kalian nggak berjerawat, yang nggak berjerawat, baru tambahkan nutri sari. Jadi keingatkan lagi, khusus untuk yang tidak berjerawat, boleh tambahkan nutri sari. Tapi kalau berjerawat, jangan pakai nutri sari. Karena ini mengandung vitamin C. Nutri sari ini mengandung vitamin C. Ya bagus untuk kulit. Jadi di sini dijadikan sebagai campuran krim atau campuran masker. Nutri sari ini, cobalah. Kalian coba muajah kalian yang nggak berjerawat, campurkan nutri sari sama tepung beras. Baru kalian maskerkan ke muka kalian. Dijamin weh, glowing nanti weh, glowing, glowing. Nah di sini nggak hanya nutri sari, tapi dibutuhkan juga kunyit. Kunyit bubuk desaku. Kunyit bubuk desaku ini harganya seribu atau dua ribu perak. Masukkan semuanya. Kemudian dikocok dan dikacau lagi. Memang di sini kelihatan kayak pisah gitu ya. Tapi nanti kalau udah jadi, nggak enak kali di muka weh. Kunyit ini juga sebagai antibiotik dan ini bisa mengawetkan. Jadi kalau kalian nggak mau pengen cepat tua, awet mudah pakai sering kunyit. Dan kalau dijadikan minuman pun bisa. Kunyit campur aloe vera, campur lidah buaya, lidah buaya tanaman itu. Kemudian gula aren, lalu asam jawa. Itu direbus udah sering wajarkan sama kalian. Kan itu sering kalian minum kalau kalian nggak sanggup beli kolagen-kolagen yang ada di luar sana. Setelah dikacau dan dikocok, siapkanlah wadah. Kalau gini, ini harus disimpan di kulkas. Kalau nggak ada kulkasmu, kulkas tetangga. Kalau nggak, ya buat aja lah sedikit aja gitu. Sekali pakai, dua kali pakai. Karena ini pasti masih kalau nggak taruh kulkas. Masukkan ke dalam wadah yang telah disiapkan. Wadah beling, bisa plastik. Bisa apa aja lah, yang penting wadah. Gunanya ini mengecilkan pori, meremajakan kulit, menghilangkan flek hitam, menghilangkan melasma, dan membuat kulit lebih cerah, glowing. Aman, nggak ada bahan-bahan berbahaya nih weh. Cara menggunakannya, oleskan dua sampai tiga kali sehari. Setelah cuci muka, oleskan ke muka. Ini bisa dijadikan sebagai masker tidur, bisa dijadikan sebagai krim pagi, krim malam, bisa dijadikan sebagai alas bedak. Aman untuk ibu hamil, ibu menyusui. Aman untuk kulit berminyak, kulit normal. Kalau kulit sensitif, jangan. Karena ada nutrisarinya. Kalau kulit kalian sensitif, jangan kalian taruh nutrisari. Nutrisari dihilangkan. Udah pakai kulit itu udah bagus. Kalian tengok lagi nih ya. Ini aku jadikan sebagai masker aja. Setelah 15 menit, nanti aku cuci. Kalau kalian mau dipakai terus, sampai malam, terserah. Mau sampai tiga hari, empat hari, nggak dicuci-cuci, terserah. Bebas. Kan wajah-wajah kalian kan. Cuma aku ngasih resep aja. Nah ini udah aku cuci, udah aku bilas, dan aku lap. Sampai jumpa. selamat menikmati 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 selamat menikmati